Sekarang ke selanjutnya guys ya Fusion Racer Aku akan berubah di Ultraman lagi coy Berubah Oke sebelum video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasi bell disampingnya guys ya Oke mantap jiwa Halo semuanya guys Kembali lagi sama gue Neko Dan di video kali ini coy Kita bakalan nge-review ya DX Geet Racer Atau perubahannya Ultraman Geet Ini adalah kotaknya coy Ini aku beli bekas ya Jadi bukan beli baru Bekas orang jual Aku beli di Facebook Di tempat jual-jual mainan-mainan DX gitu guys ya DX ya Deluxe Harus DX Kalau enggak berbeda coy Dari yang lainnya Bukan kawe-kawe coy Ini Ori coy Waduh kacau ada diket disana coy Oke siap Dan kita kali ini bakalan nge-review kotaknya dulu coy Aku udah keluarin mainannya Dan sekarang kita nge-review kotaknya coy Disini ya terdapat kapsul Kita fokusin dulu guys Ultraman Belial dan Ultraman coy Ini untuk berubah jadi Ultraman Geet Primitive coy Ini Ultraman Geet Primitive Dan kita juga dapet kapsul 2 monster coy Ada disini ada Ada apa Gomorrah dan ada Red King coy Ini Gomorrah dan Red King Untuk menjadi Apa gitu Belial berubah jadi monster apa gitu coy ya Habis itu Bagian sisinya ini ada DX Gitracernya Ada ini apa yang buat taruh kapsula itu di pinggang Ultraman Geetnya Bagian bawahnya ada tulisan Jepang Aku baru ramah aku udah balik Kita coba aja juga Nah ini dia perubahan dari Ultraman Belial yang digabung itu guys Ini digabung dari Gomorrah dan Red King coy Jadi begini coy ya Waduh keren memang guys ya Waduh kacau coy Terus bagian belakangnya coy Aku lupa coy Ini bagian belakangnya coy Ini caranya ini Ultraman Digabung Belial jadi Geet Primitive coy ya Ini tadi Gomorrah campur Red King Jadinya Apa ini monster apa itu coy Aku lupa namanya coy Pokoknya gitu coy Terus ini di bawah sini ada Ultraseven Dicampur sama Apa nih coy ya Disini pun sama Ultraman Leo coy ya Jadinya Ultraman Geet Solid Burning atau Api Abadi Dalam bahasa Indonesia nya di RTV coy Bukan di sponsor coy Ini ada yang lain Belial campur Ultraman yang apa nih Emerium Slager jadi begini ya Kita gak tau nih apa Ini bisa dimainin di mesin Apa nih Ultratech Team kayaknya guys ya Kalau yang kartu Ultrafusion Itu udah ada di Time Zone di Mal Kelapa Gading ya Namanya Ultrafusion Fight Aku punya kartu-kartunya buat main guys ya Bisa pake kartu Ultraman DX Or Ring juga bisa guys Terus Bagian atasnya aku lupa Bentar ya Ini bagian atasnya coy Ini ada Geet Primitive Ada monster yang tadi Dan ini mereka juga Dan sekarang kita akan Nge-review langsung kemainannya coy ya Oke siap Oke guys Yang pertama kita ada Buat taro kapsul ya coy ya Ini buat taro kapsul di dalam guys ya Nanti aku kasih liat cara taro kapsulnya Dan kita akan melihat kebarang selanjutnya Yaitu adalah Kapsulnya sendiri coy ya Ini kapsulnya coy Ini ada kapsul Ultraman coy Aku akan deketin Ini Ultraman bisa di-stack coy Gak fokus coy Kamera aku emang biasa coy ya Nah begini nih Gak fokus biarin aja coy ya Tep Nah jadi begini coy ya Ini Ultraman Belial coy Nah ini ada Ultraman Belial coy Tep Terus aku ada 2 monster lagi Yang tadi Red King sama Gomora coy Ini adalah Gomora coy ya Gak keliatan aja coy emang Ini Gomora Sama aja coy Ini ada Red King coy Ini ada Red King coy ya Cetek Cetek Oke siap Kita sekarang udah ada 4 kapsul Dan ini aku contohin cara masuknya Misalkan ini Red King Kita masukin ke dalam Kita cetek dulu ini Cetek Nah kita masukin ke dalam Ini holdernya ini guys ya Kita masukin begini Nah kita masukin lagi teman ya coy Oke siap Udah masuk kita pake git racer yang ini Untuk nge-scan ya guys ya Untuk berubah coy Oke kita bakalan Langsung aja coy ya Nge-review git racernya langsung coy Oke kita taruh dulu coy ya Biar api Oke guys ini adalah git racernya coy Waduh keren deh Seperti di film Ultraman Gid langsung coy ya Waduh Memang kameraku Menuflup terus biarin aja guys ya Sekarang kita akan nyoba Untuk nyalain coy ya Waduh Seperti asli coy ya Aku bisa jadi Ultraman Atau enggak coy ya Kita akan coba dulu guys ya Oke coba Nah itu dia bunyinya guys ya Bunyi mau berubah coy Ini kalau aku pulang lagi coy Begitu bunyinya Cuman gak ada di filmnya mungkin guys ya Ini buat terkena itu Bicet ini guys Untuk men-scan Aku coba ya Kita akan nge-scan coy Ada suara standby nya Ini untuk nge-scan Nanti kalau aku diemin beberapa detik Nanti dia bakalan mati sendiri coy ya Jadi kita akan coba Untuk masukin kapsulnya Kedalam sini Dan kita langsung aja berubah Jadi Ultraman git primitif coy Pertama adalah Ultraman coy Siap Makan dia mati coy ya Kita akan masukin Ultraman dulu coy Siap Kita masukin ke atas Terus ini ada Ultraman belial coy Bapaknya git coy ya Emang anak durhaka ini ya Menyerang bapaknya sendiri coy Oke siap Karena aku gak bisa megang begini guys Agak susah ya Jadi aku langsung aja Eh Megangnya gini guys Aku megangnya kayak gini aja Terus aku scannya dari sini guys Lebih gampang ya Nah oke siap Kita akan nge-scan guys ya Kita masukin guys Dari atas Kita scan ke selanjutnya guys ya Fusion Rise Fusion Rise Aku akan berubah di Ultraman git coy Berubah Ultraman Belial Ultraman 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 Primitif coy ya Tadi tapi aku kebalik coy Aku masukin belial dulu Baru Ultraman Jadi kebalik suara ya Ultraman belial Ultraman Jadi aku balik dulu guys ya Kita kebalik dulu coy Kebalik ya Waduh kacau memang ya Bang Neko kacau coy Kita akan masukin Dengan bener cuy Ini Ultraman disini Ini Ultraman belial Kita dengerin lagi suaranya Sekali lagi ya guys Supaya jelas Aku pegel megangin kita di cuy Oke kita akan coba guys ya Oke Oh ini jurus guys ya Aku lupa harus diulang dulu ya Gak apa-apa Kita jurus dulu guys Oke mantap Jiwa banget cuy ya Aku mau coba lagi ya ulangnya Aku matiin dulu guys Tadi sih itu masih salah gitnya Nah udah Aku kan tadi udah benerin ya Ultraman di pertama Belial di kedua ya Kita coba lagi guys Masukin Gida Oke guys Sekarang kita akan coba Kapsul monsternya coy Kita mulai dari Gomorrah Pak Red King dulu Oh iya Gomorrah dulu guys ya Gomorrah Red King Aku akan berubah jadi Apa gak tau namanya ya Pokoknya monster guys ya Sekali yang pertama dulu guys Waduh guys Suaranya seperti Kegelapan coy ya Langsung kita berubah coy Gomorrah Red King Ultraman Belial Skalgomora Oke namanya itulah Ultraman Belial Skalgomora Akhirnya aku tau namanya coy Aku gak bisa bahasa Jepang coy Terus aku belum nonton Ultraman gitu ya Aku masih nonton Ultraman Orb coy Soalnya aku suka Ultraman Orb Karena orangnya jago coy Gak kayak git lemah coy Git kan masih muda coy Jadi kesatria cahaya yang masih muda Jadi masih lemah coy ya Jadi sekarang kita akan nyobain Jurusnya ya guys ya Jurus monster ini coy Coba scan lagi guys ya Kalau gak salah dia ngomongnya Skalso Sindoha apa itu coy Aku gak tau itu jurus monsternya ya guys Jurus Ultraman Belialet coy ya Oke guys sekarang kita akan mencoba Satu kapsul saja coy ya Satu kapsul kita denger suaranya ya Kalau gak salah Kalau pake satu kapsul doang Itu bakalan suara Perubahan dari Ultramannya itu guys ya Oke kita langsung aja coba coy Oke guys kita akan coba satu kapsul doang guys ya Ultraman Aku akan memanggil Ultraman Atau aku berubah jadi Ultraman 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 Yang keluar adalah suara perubahan dari Ultraman Hayate coy ya Kita jurusnya coy ya Kalau gak salah jurusnya adalah Spesium Cousin ya guys ya Kalau gak Spesium Cousin Eh Zeperion Cousin Aku lupa pokoknya begitu coy Langsung kita jurus coy Jadi bener ya guys ya Nama jurusnya Spesium Cousin coy ya Jadi kita akan langsung coba Belial sendiri coy ya Kita lihat seperti apa Belial coy Berubahnya ya Apakah seperti sama seperti DX Orb Aku tidak tahu coy Langsung kita coba coy ya Belial aku memanggilmu coy Oke seperti itu suara perubahan dari Ultraman Belial Kayaknya mirip sama DX Orb coy ya Kita langsung aja ya Kita gas langsung jurus coy Nama jurusnya adalah Desium Cousin coy ya Langsung aja kita coba Berubah jadi Gomorrah Atau Red Wing saja coy Gomorrah Kita memanggil Gomorrah Dan kita akan jurus coy Sekarang kita akan memanggil Red King coy ya Red Dog King Aku akan memanggilmu coy Kita akan jurus Kita akan jurus Jurus Red King coy Oke guys kita sudah mencoba semua kapsulnya coy Oke guys kita sudah mencoba semua kapsulnya coy ya Kita akan coba apakah bisa Ultraman di capur monster coy Kita akan mencobanya coy ya Kayaknya sih gak bisa coy Aku sudah mencoba ya Kita akan coba Ultraman dengan Gomorrah Kita akan coba Oke gagal ya guys ya Gak bisa coy Nih ya Nol Gak bisa guys ya Mau aku mau coba Belial juga gak bisa nih guys Aku contohin Belial Belial Oh dia gak mau guys Soalnya kapsulnya beda warnanya guys Dia harus kapsulnya itu warnanya sama Sama-sama putih Terus sama-sama hitam coy ya Jadi makanya gak bisa coy Oke guys sampai disini dulu video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk klik like Lalu komen dan share video Jangan lupa untuk klik subscribe Dan nyalakan notifikasi bell ya Agar kalian gak ketinggalan apa-apa videoku ya Dan jangan lupa untuk follow instagramku coy Neosuko coy Kalau kalian suka guys ya Kalau kalian suka like yang banyak coy Lalu komen coy Kalau kalian banyak like dan komen coy Aku bakalan buat review selanjutnya Dan itu adalah Ultraman Zero coy ya Waduh kacau coy ya Jadi kalian langsung aja ya guys ya Like dan komen coy ya Gue Neko Peace out Thank you guys for watching Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik like, comment, share Dan subscribe channel ini Agar gue bisa membuat video-video lainnya Oke gue Neko Peace out Peace out Terima kasih.